Intro Militer Ukraina dan Rusia memperbaru informasi terbaru dari garis depan konflik 13 Juli 2023. Pasukan Rusia menerapkan taktik pemukiman puatan dan asimilasi paksa orang Ukraina di wilayah Ukraina yang diduduki sementara. Distrik Henich di wilayah Kherson adalah wilayah pasukan Rusia memulai penggusuran paksa terhadap warga negara Ukraina yang belum menerima atau menolak menerima ke warga negaraan Rusia termasuk keluarga dengan anak-anak dan orang tua. Sebagai aturan tempat tinggal mereka dihuni oleh pasukan Rusia oleh perwakilan minoritas nasional dari bagian miskin dari populasi Federasi Rusia. Pada siang hari penerbangan pasukan pertahanan Ukraina melakukan 5 serangan ke area konsentrasi personel dan 2 sistem misil anti pesawat milik Rusia. Kemudian unit pasukan rudal dan artileri milik Ukraina menghantam area di mana tenaga senjata dan peralatan militer Rusia terkonsentrasi. 10 artileri dalam posisi menembak dan stasiun radar kontrawatere. Ukraina menghancurkan personel kubu Rusia dan membebaskan tanah Ukraina dari kubu Rusia. Di samping itu, kerugian Ukraina dalam arah Saporosie berjumlah lebih dari 180 prajurit Ukraina, 1 tank, 5 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan dudukan artileri self-product AS-90 Braveheart buatan Inggris Raya, 2 howitzer MSTAB, 3 senjata D-20 self-installasi artileri gerak Ghost Vika, serta 1 kendaraan tempur MLRS Krab. Secara topal, sejak awal Kementerian Pertahanan Rusia melansir Ukraina, sudah kehilangan 455 pesawat, 242 helikopter, 4.995 kendaraan udara tak berawat, 426 sistem rudal anti pesawat, 10.687 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.138 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 5.440 lapangan senjata artileri dari mortir, serta 11.646 unit kendaraan militer khusus. Hingga kini, belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton